Sang kakak Fadli Faisal sampaikan rasa bangga pada sang adik Fujiyanti di tengah-tengah prestasinya semakin melonjak dan populer di kalangan warganet, Fadli Faisal sempat tak percaya sang adik Fujiyanti sepopuler ini, Fadli Faisal bangga lihat sang adik punya prestasi yang cermelang yang tidak seperti saya ungkap sang kakak Fadli Faisal. Selain itu selegam cantik Fujiyanti Utami tampil berhijab saat mempromosikan sebuah brand busana muslimah. Tidak sendirian, Fuji ditemani oleh sang ibu, Dewi Zuryati. Fuji terlihat cantik dengan balutan gamis berwarna abu-abu. Sedangkan, sang ibu berbalut gamis berwarna krim. Mereka terlihat beberapa kali berganti pakaian. Penampilan pasangan ibu anak ini langsung banjir pujian. Seperti sebelum-sebelumnya, aura mahal Fujiyanti kembali disoroti netizen. Wanita satu ini auranya mahal banget masya Allah, Fujiyanti salah satu netizen dikutip dari TikTok pada Senin, 18 Maret 2024. Tak sedikit pula yang salah fokus dengan penampilan oma gala yang menggunakan style hijab yang berbeda dari biasanya. Netizen menyebut penampilan Dewi Zuryati mirip dengan penyanyi senior, Dewi Sandra. Pertama lihat kirain lagi iklan baju muslim bareng Dewi Sandra ternyata oma Fuji ibu Dewi juga, puji netizen. Oma disini mirip banget Dewi Sandra, puji lainnya. Kukira cuma aku yang ngira oma mirip Dewi Sandra, ternyata banyak, kata lainnya. Artis Fujiyanti Utami belum lama ini membagikan kabar telah membeli mobil baru yakni BMW M4. Ayahnya, Hafaisal, bereaksi terkait keputusan putrinya tersebut. Mobil baru Fuji berwarna ungu gelap ditaksir seharga Rp 2 miliar 608 juta. Hafaisal bersyukur atas apa yang diraih anaknya hasil kerja keras dari syuting, endorsement, hingga Youtube. Tentu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan support serta dukungan kepada anak saya selama ini sehingga apa-apa yang dia kerjakan mendapatkan nilai positif di masyarakat, ujarnya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, akhir pekan lalu. Hafaisal berharap apa yang diperlihatkan Fuji bisa memotivasi orang lain. Ia tahu perjuangan putrinya dari nol sampai di titik sekarang. Ya semoga ke depan anak-anak saya juga bisa berkaryar dan menyajikan hal-hal yang positif, yang bisa membuat masyarakat senang, nyaman ya. Bisa menjadi motivasi buat masyarakat untuk mendorong. Baik mendorong saudaranya, anak-anaknya, atau mendorong dia sendiri untuk bisa berkarya di mana saja seperti yang sudah dicontohkan anak saya, Fuji, tuturnya. Hafaisal mengaku sebelum Fuji memutuskan untuk membeli mobil BMW M4, dirinya sudah memberi nasihat. Ia berharap bintang film bukan Cinderella itu bisa memiliki aset seperti tanah atau ruko. Ya sudah pasti saya selaku orang tua berpikiran seperti itu, kalau ada duit kita tabung atau dibeli sesuatu hal yang bisa mungkin tambah tahun harga tambah naik. Kalau mobil biasanya dari tahun ke tahun turun harganya, biasanya. Nah saya selalu. Terima kasih telah menonton!